Yang bersangkutan, kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara NPWH alias EH. Tersangka, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh dokter dinyatakan sehat, selanjutnya untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan kami lakukan penahanan di Rutan Salimba, cabang kejaksaan Ratu untuk 20 hari berdepan. Adapun perbuatan yang bersangkutan adalah bahwa tersangka NPWH ini diduga telah secara melawan hukum, melakukan permukaan jahat, menyuap, atau gratifikasi, atau diduga menerima, menguasai, menempatkan, menggunakan harta kekayaan, berupa uang sebesar kurang lebih 15 miliar, yang diketahuinya atau patut diduganya, merupakan uang hasil tindak pidana, yaitu dari saudara GMS dan saudara IH melalui saudara IJ. Ada pun pasal yang disangkakan adalah pasal 15 yungto, pasal 5 ayat 1, atau pasal 12 huruf B, atau pasal 5 ayat 1, undang-undang tindak pidana korupsi, atau pasal 5 ayat 1, undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, barangkali nanti ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangka-rangka media mungkin ada pertanyaan, silakan. Ijin Pak Dirdik, Pak Kapus, kalau tadi kan tersangka EH ini kan diduga menerima aliran dana sekitar 1 juta dolar, atau 15 M. Sedangkan Nistra Yohan ini kan kapan nih bakal diperiksa? Katanya kabarnya kan dia menerima sekitar 70 M nih, atau sampai 75 M. Kapan Nistra Yohan itu akan diperiksa yang diduga aliran dana ke Komisi 1? Pertanyaan kedua, untuk saksi Dito sendiri apakah akan kembali diperiksa? Saya mengingat kemarin dia telah memberikan kesaksian, dan juga saksi mahkota juga sudah bilang kalau dia menerima sejumlah uang juga. Silakan. Terima kasih setelah pertanyaannya. Begini ya, sebagaimana kita ketahui, kami tim penyidik selalu mencermati setiap perkembangan penahanan perkara. Baik ketika perkara itu masih dalam proses penyidikan, maupun ketika perkara ini sudah mulai bergulir di persidangan. Setiap fakta-fakta baru yang kami temukan, ditemukan di persidangan, selalu kami evaluasi. Bahwa siapa dan bagaimana, itu selalu akan kita cermati. Meningkatkan statusnya bagaimana, kita selalu melihat kecukupan alat putihnya. Siapa yang harus diperiksa, kami juga akan melihat urgensi dan keterkaitannya. Jadi, kami akan selalu mengevaluasi. Mungkin itu. Pak, tadi kan itu terkait tersangka EHA ini kan dikaitkan dengan sangkaan swap dan penerimaan sekitar 15 miliar. Dari hasil penyidikan sampai malam ini, apakah uang yang diterima oleh EHA ini sudah diserahkan ke pihak yang punya kepentingan untuk juga menerima uang ini? Itu satu. Karena kan kaitannya ini kan sama nama-nama yang diduga melakukan upaya tutup kasus itu kan. Ada 11 nama, salah satunya EHA. Dan ada dua lagi dari 11 nama yang juga sudah tersangka. Wilbertus Wisang dan Windu Aji Sutanto yang kasusnya berbeda. Tapi namanya juga ada. Tersisa delapan nama, termasuk juga yang di pertanyaan tadi itu ada nama Nistra, ada Dito, dan lain sebagainya. Apakah artinya klaster tutup kasus ini bagi penyidikan ini menjadi penyidikan baru, klaster tutup kasusnya? Itu aja, Pak. Terima kasih. Tadi, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa yang bersangkutan disangka melakukan permufakatan jahat penyuapan. Apa itu permufakatan jahat? Permufakatan jahat itu adalah kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Di dalam undang-undang korupsi, permufakatan tersebut dinyatakan sebagai delit selesai. Jadi, tidak harus uang tersebut sampai ke pihak yang ingin dia suapkan. Jadi, clear ya. Dalam hal ini, berhentinya uang ada di mana, mustinya dengan melihat pasal yang kami pasang, kita sudah bisa tahu. Apakah uang itu sampai atau tidak. Bahwa nanti perkembangannya seperti apa, ternyata sampai, ya pasti akan kami terusuri. Tapi kalau tidak, ya kita tidak akan bisa merekayasa kasus. Terkait dengan berlapan orang yang tersebut dan sebagainya, kembali kami sampaikan bahwa proses sedang berjalan. Kami tidak menargetkan orang, kami mencari alat bukti. Sepanjang alat buktinya cukup, pasti kami lakukan tindakan penegakan hukum. Tapi kalau alat buktinya tidak cukup, ya kami tidak bisa mengadada. Mungkin demikian, ya. Pak Ijir Pak, ini terkait fakta persidangan terakhir itu, ada aliran uang ke Dedy Permadi, Jubir Kominko, tapi sampai saat ini beliau dihadirkan dua kali di sidang, tidak pernah datang. Fakta persidangannya berdasarkan keterangan. Perkara ini kan masih rentetanya masih panjang, ya. Mari kita tunggu lah, ya. Kami tidak akan melepaskan begitu saja ketika fakta itu memang ada. Tapi sepanjang alat buktinya ada. Tapi kalau tidak ada atau kurang, ya tentu saja kami belum bisa bersikapi. Tapi begini, ya. Nanti kita cermati, ya. Nanti kita. Mentotalkan saja, Pak, jumlah tersangkanya PTS diberapa, pekan edward itu sama dengan tersangkanya yang sebelumnya korupsi. Kurang jelas? Total tersangkanya ada jadi edward. Kalau untuk kasus pokok kan ada 12, ya. Ini kan sudah mulai pengembangan kasus-kasus yang terkait saja, ya. Sebenarnya ini sudah di luar kasus indonya, ya. Ini ekses dari perbuatan-perbuatan itu. Berarti edward masuk dalam yang... Sebentar, gini. Dari 12 tersangka, ya, 6 perkara sudah disidangkan. 2 perkara sudah tahap 2. Sedangkan tambah lagi satu ini, 4 perkara masih dalam proses penyidikan. Cukup, ya. Sampai saat ini belum kita temukan, ya. Ada lagi pertanyaan? Saya buka lagi 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup. Ada lagi? Ada lagi? Selamat malam, Pak. Penetapan TSKEH alias FPWH ini. Nah, itu kalau boleh tahu di mana saja lokasinya. Dan kemudian yang kedua, pertanyaannya terkait pengajuan cekal itu, apakah diantaranya juga ada pihak-pihak yang disebutkan oleh terdakwa Ewan Hermawan dalam yang menerima aliran uang terkait upaya tutup kasus ini, Pak. Terima kasih. Untuk cekal, saya rasa tidak bisa kami jawab, ya. Sedangkan untuk yang pertama tadi apa? Oh, tempat-tempat pengelidahan, diantaranya kediaman yang bersamutan, tempat penyerahan dan kantor. Oke, ada lagi? Lagi satu? Saya kasih tanya kesempatan. Satu lagi? Satu lagi? Satu lagi? Sama dari Dik, ya silahkanlah. Saya kasih kesempatan. Mana-mana penting jadi itu, Pak. Mohon maaf nanya lagi, Pak. Aci dari Tribun. Barusan ada rilis tertulis mengenai tahap 2 kasus impor garam atas nama tersangka MK dirjen di Kemendan. Nah, itu izin bertanya, kenapa baru ditahap 2 kan sekarang mengingat penetapan tersangkanya sudah dari November tahun lalu. Apakah ada kendala-kendala yang sangat berarti sehingga baru dilipahkan atau tahap 2 sekarang? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Penahanan perkara terhadap saudara NK ini ya, memang sedikit lebih lambat dibanding perkara-perkara keselitan yang lainnya. Kenapa? Karena memang kebetulan khusus untuk perkara yang tersangkutan, kami belum dinyatakan P21 oleh jaksa peneliti, karena memang ada beberapa kekurangan yang harus kami lengkapi. Dan minggu kemarin perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap sehingga pada hari ini sudah kita lakukan pelimpahan ke jaksa penuntut umum untuk dilimpahkan ke persidangan. Demikian, ya. Saya rasa kendala itu teknis antara jaksa dengan penyidik. Tidak bisa kami sampaikan di sini, ya. Nanti kita tunggu saja ketika di persidangan. Ya, karena secara teknis masa penahanan hampir habis, bukan habis. Hampir habis sehingga karena kami merasa untuk menghindari kesulitan ketika perkara itu lengkap, maka kami sisakan masa penahanan satu-dua hari. Nah, kemarin ketika kita lakukan tahap dua yang disangkutan, kita tahan terlebih dahulu di tahap penyidikan untuk selanjutnya kita serahkan ke jaksa dan selanjutnya oleh jaksa dilakukan penahanan. Rekan-rekan media, saya kira jelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nerdek. Ya, demikian acara Preskop pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om. Saya Sintia Rompas Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!